Pemirsa tingkat pencemaran sungai Citarum yang membaik terus diperbaiki hingga kualitas indeks air mencapai angka 80. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar pun berharap sumber terbesar pencemaran Citarum yaitu sampah bisa diatasi dengan replikasi TPS Jelkong yang merupakan tempat pengolahan sampah kawasan di Kabupaten Bandung. Saat ini kualitas indeks air Citarum sudah mencapai angka 40. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Prima Mayaning Tias, hal tersebut sudah sesuai ultimate goal di tahun 2019. Sudah terlihat keberhasilan program Citarum Harum sesuai rencana aksi dan peran serta dan sektor di lapangan. Prima pun mengakui pola penanganan pencemaran dan kerusakan Dinas Citarum yang melibatkan hampir 2.000 personil TNI membuat masyarakat terbina dengan baik karena sehari-hari mereka ada di Dinas Citarum. Namun karena Kementerian Menko Marves menginginkan Citarum masuk kelas 2, pihaknya harus mengejar dalam 2 tahun ini kualitas indeks air Citarum mencapai angka 80. Prima berharap sumber pencemaran terbesar yaitu sampah dapat diatasi dengan adanya loan ISWM untuk memfasilitasi tempat pengolahan sampah sementara dan terpadu seperti TPS Jelekong Kabupaten Bandung. Model tempat pengolahan sampah kawasan di beberapa RW di Jelekong dinilai merupakan percontohan karena sampah terkelola dengan baik dan residonya terbakar habis. Dengan kualitas air kita, dengan indeks kualitas air itu sekarang 40, kalau kita harus mengejar kepada kelas 2 itu sampai mencapai indeks 80. Ini menjadi PR tersendiri bahwa sekarang dalam kurur waktu yang 2 tahun ini kami harus mengejar di 3 tahun, Bapak Gubernur menghendaki 5 tahun selesai program Citarum, walaupun Bapak Presiden menyatakan 7 tahun, adalah upaya kerja keras yang harus kita lakukan semua. Saya berharap sebenarnya sumber pencemaran terbesar adalah sampah. Dengan adanya loan ISWM ini nanti yang akan turun, mudah-mudahan bisa memfasilitasi tempat pengolahan sampah sementara, tempat pengolahan sampah terpadunya, bahkan contoh Jelekong yang ada di Kabupaten Bandung merupakan tempat pengolahan sampah kawasan. Sehingga sampah yang masuk itu benar-benar dapat terkelola baik, baik organik dan anorganiknya, sampai dengan terakhirnya pun residunya bisa kita bakar habis gitu ya, dengan teknologi yang kemarin sudah disahkan oleh Pak Gubernur dengan setungta itu dan sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lengkungan Hidup. Sebenarnya adalah satu percontohan bagaimana mengolah sampah dalam satu kawasan di beberapa RW. Prima pun berharap model pengolahan sampah di Jelekong bisa tereplikasi di setidaknya 626 desa atau lebih dari seribu desa yang terdeteksi Dinas Pemukiman dan Perumahan di Das Citarum. Budi Hartati, Bandung TV